Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat datang kepada para pengunjung Kedua pembicara pada suri hari ini Satu rangkaian acara akan kita laksanakan pada hari ini Nanti akan ada beberapa penampilan musikalisasi puisi Dari kawan-kawan Onomastika sebelum nanti dilanjut dengan beberapa talk show Ada diskusi yang akan membicarakan terkait Pak Almarhum Pak Lennon Makali Sebelum acara talk show dimulai mari kita nikmati dulu Persembahan musik dari kawan-kawan Onomastika Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami Onomastika Di awal ini sebelum ruang tamu kita akan membawakan beberapa laku kami Mungkin beberapa ada yang tahu Boleh ikut nyanyi nanti Kalau misalnya sudah ada yang hafal ya Kalau ada Tidak maksudnya Terima kasih telah menonton! 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 Hati Entah Ternyata Semua Menada-nada Tadinya Sendiri Bukan jadi perkara Tadinya Entah Ternyata Semua Bernada-nada Ternyata 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 sempat ngobrol dan hari-hari sebelumnya dengan Mas Ivan dengan teman-teman Panidia bahwasannya semangat Pak Lennon lah yang kemudian tetap dibawa oleh teman-teman baik yang sudah beraktivitas di luar teater baik itu di musik kemudian di film di sastra di seni rupa lah semangat-semangat inilah yang kemudian ingin itu ingin disebarkan ingin didiskusikan ingin dibawa pulang oleh teman-teman agar kemudian kita tetap bisa mengambil pelajaran dari proses hidup Pak Lennon baik ketika berteater atau ketika menjalani hidup sehari-hari oleh karena itu mungkin untuk mengawali diskusi atau talk show kita hari ini saya ingin bertanya dulu kepada Bu Uyun tentang bagaimana kemudian Pak Lennon bisa bersentuhan dengan teater tentu semua orang tentu punya takdir mungkin saya ditakdirkan menjadi guru Pak Lennon juga menjadi bagian dari guru teater tapi tentu itu tidak berjalan dari ruang hampah ada semangat yang dibawa ada latar belakang yang kemudian menuntun orang menuju tersebut nah disini saya ingin bertanya kepada Uyun bagaimana kemudian awal Pak Lennon bersentuhan dengan teater dan kemudian berproses di dalam sangkar teater dan juga kemudian menjadi bagian dari guru teater yang melahirkan banyak teman-temannya akhirnya hari ini menjadi bagian dari teater kresip gitu kami bersilakan Bu Uyun selamat menikmati